salam sedopi untuk kalian semua sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi walaupun di media sosial untuk di video kali ini saya akan membahas sedikit yaitu beberapa perawatan dan juga racikan pakan ayam usia 0-5 bulan oke sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukanya agar saya lebih bersemangat dalam mengupdate terus video-video terbaru tentang seputaran dunia beriman oke teman-teman saya doakan semoga rezeki kita semua diberi kelancaran yang diberi kebarkan oleh yang maha kuasa untuk di video saya sebelumnya sudah saya bahas sebenarnya untuk racikan pakan dan juga perawatan mulai ayam baru menetas sampai usia 7 bulan nah tetapi ya teman-teman banyak sekali pertanyaan dari sahabat pengopi pakan ayam umur 3 bulan 2 bulan dan mulai baru menetas itu apa bang nah disini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian semua dan disini saya akan merangkum ya teman-teman ayam perawatan mulai dari 0-5 bulan oke teman-teman langsung disini saya akan membahas beberapa perawatan dan juga racikan pakan untuk usia 0-5 bulan untuk yang pertama ketika ayam baru menetas ya teman-teman mulai 0-1 bulan cukup dikasih pakan kering ya teman-teman yaitu full pur murni yang penting ayam dikasih minum dan juga jangan sampai telat untuk pur ya teman-teman itu kering untuk 0-1 bulan agar membantu untuk memperhangat tubuh di usia anakan ayam dan untuk mempercepat pertumbuhan di usia anakan ayam nah ketika sudah masuk 1 bulan ya teman-teman mulai pindah kandang pembesaran nah disini teman-teman sudah mulai mencampur yaitu dedak dan juga nasi dicampur menggunakan pur tadi ya teman-teman dikasih pagi dan sore nah untuk berikutnya ketika masuk usia 3 bulan yaitu teman-teman juga bisa mencampuri seperti daun papaya nasi dedak dan juga pur murni bisa juga ditambah menggunakan jagung giling ini sangat bagus sekali untuk membantu mempercepat pertumbuhan di usia anakan ayam tersebut nah oke teman-teman untuk perawatan berikutnya ketika masuk usia 4 bulan teman-teman harus memperhatikan yaitu perawatannya ayam dikasih kandang oke teman-teman yang tadinya diliar itu harus dikasih kandang khusus untuk pembesaran untuk berikutnya setelah dikasih kandang pembesaran ketika masuk usia 5 bulan nah disini poin penting untuk usia 5 bulan pakan yang terbaik yaitu pur 5-94 jagung giling nasi dan juga dedak untuk pertumbuhan bulu ya teman-teman sekali lagi saya memperjelas atau jelaskan dibanyakin kandungan air dan juga mineralnya jangan sampai tempat atau kandang ayam itu kepanasan dan juga ayam tidak dikasih minum dan hanya dikasih pakan kering boleh-boleh saja teman-teman dikasih pakan kering tetapi harus dikasih air minum juga atau di sampingnya pakan dikasih air minum ini untuk mempercepat pertumbuhan bulu dan juga untuk memperbesar badan ayam oke teman-teman untuk pembentukan badan lebih baik dikasih kandang pok nah untuk kandang pok ini ya teman-teman jangan dikandang pok terus karena nanti kakinya akan gemetar dan juga ayam tidak normal nanti ketika usia 7 bulan 3 hari sekali dikasih kandang umper ya teman-teman atau dikasih tanah agar untuk meregangkan semua pada si ayam untuk berikutnya ketika usia 5 bulan ini teman-teman harus memperhatikan harus disendiri-sendirikan atau ketika teman-teman mempunyai kandang khusus lebih bagus itu untuk mempercepat pertumbuhan ayam ketika usia 5 bulan untuk berikutnya ya teman-teman setiap penghubi memiliki perawatan khusus tersendiri ada yang menggunakan pakan kering mulai 0 sampai 7 bulan nah dan juga ada yang menggunakan pakan basah ketika ayam baru menetas sampai 7 bulan disini teman-teman bisa mencobanya sendiri bagaimana nanti hasilnya ketika masuk usia 7 bulan tetapi ya teman-teman ketika kita bertanak dengan skala banyak lebih bagus menggunakan pakan basah karena untuk menghemat dan juga untuk memper maksimal hasilnya nanti ketika dikasih pakan purasai teman-teman nanti dadanya pun akan berair dan juga ayam tidak sispek dan juga maksimal untuk berikutnya yang harus diperhatikan ketika masuk usia 5 bulan yaitu jauhkan dari ayam yang tua itu ya teman-teman manfaat dikasih kandang khusus untuk melatih beberapa mental pada hasil ayam dan juga agar nanti ayam benar-benar maksimal dan bertumbuhan ketika usia 7 bulan teman-teman akan memanen hasil sesuai dari kepuasan hati kita oke teman-teman itu sedikit dari saya kembali lagi mengulas yaitu beberapa perawatan dan juga rajikan bahkan ketika usia 0 sampai 7 bulan oh iya teman-teman disini untuk penjemuran jangan terlalu lama untuk penjemuran di usia yaitu cukup setengah jam tergantung usia ketika di usia masih di lampu itu jangan dijemur ketika dijemur siang dijemur malam dikasih lampu itu akan malah kecapean dan juga diusia akan mengalami beberapa gejala yang tidak kita inginkan jadi harus menyesuaikan beberapa kriteria dan juga beberapa umur untuk penjemuran nah ketika masuk usia 5 bulan ini cukup dijemur 1 jam ketika itu dimasukkan di kandang lagi oke teman-teman untuk 5 bulan cukup dikasih kandang oke teman-teman agar pembentukan badan itu pendapatan maksimal dan juga hasil maksimal oke sekian video dari saya kali ini semoga apa yang saya tanyakan memberikan inspirasi dan juga memberikan manfaat bagi kalian semua oke teman-teman sekali lagi mohon dukanya jangan lupa di subscribe nantikan video-video terbaru dari channel ini nanti saya akan bagikan pengalaman saya dan juga perawatan untuk pembahasan peternakan dan untuk menghibur kalian semua ya teman-teman semoga channel ini berkembang dengan baik nanti saya bisa sharing nanti saya akan buatkan video semenarik dan juga pengalaman saya nanti saya akan berkunjung di beberapa peteraan saya dan nanti teman-teman pasti ingin melihat beberapa koleksinya nanti saya akan menghibur dan nanti saya akan mereview satu per satu teman atau peternakan di teman saya dan nanti saya akan nge-vlog ya teman-teman pokoknya ketua terus ya teman-teman nanti saya akan membuat video semenarik dan juga pengalaman saya oke sekian video dari saya semoga video kalian menghibur menginspirasi dan juga bermanfaat bila kurang jelas bisa ditanyakan oke teman-teman ditulis di kolom komentar sekian dari saya bila ada kesalahan atau yang kurang jelas mohon dimaafkan sebesar-besarnya salam setopi salam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati